Ini tuh toko bangunan teman-teman ya Toko bangunan Nih di sebelah sini Sampai atas lihat buahnya semua Masya Allah Tabarok Allah Lihat ini di bawahnya guys Lihat sampai berserakan seperti ini Wow teman-teman Lihat banyak banget Teman-teman aku kalap Akan kalap juga katanya Ini mau diapain jadi sebanyak ini Mau diapain Halo semuanya Assalamualaikum Halo Assalamualaikum teman-teman Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali Aku ini sampai deg-degan teman-teman Akang ya Aku dikasih tahu Akang ya katanya Pakai baju cepetan katanya Aku jemput kamu Aku lihat ceri liar sampai berserakan Dimana-mana lebat banget Di pinggir jalan Langsung aku dijemput Akang Dan sekarang aku sudah sampai Di tempat ceri liar Ini pertama kalinya Aku panen ceri liar di Itali Teman-teman Tahun-tahun kemarin Gak pernah lihat teman-teman Ya Allah aku sampai mau nangis terharu Ya Allah Rejeki anak soleha Ya aku liatin ya Tuh Wow teman-teman Lihat banyak banget Mama Mia Akang Aku kalap Akang Itu-itu banyak banget teman-teman Dan Dan sampai Dan dari sini teman-teman Sampai sana Sepinggir jalan banyak banget nih Ini juga nih ya Tuh Tuh sampai ke bawah-bawah teman-teman Gak usah bawa-bawa tangga Ya kan Yang paling enak dipanen tuh Sebelah sini teman-teman Ya Yang paling enak dipanen Sebelah sini Karena Ini kan pinggir jalan banget Karena kalau Kalau Si Kalau sebelah sana tuh Mepet banget ke jalannya Tapi disana juga banyak banget Cuman mepet dengan jalan Yang ini Kayak belokan gini Jadi enak Untuk panennya Oke Jadi aku sekarang Mulai panen saja Tuh teman-teman Aku bebekelan ya Ini kantongnya Dan Kalau penuh kantong ini Bisa sampai 4-5 kilo Soalnya kita mulai panen Aku kalat teman-teman Tapi sebelumnya Aku Mau cicipin dulu ya Apakah ini manis Kita lihat dulu Apakah ini manis ya Aku liatin Di dalamnya Takut ada uletnya Soalnya ini kan Liar Hmm Aslim teman-teman Kalau ceri liar ya Gak akan semanis Yang di ini Yang di apa Yang ditanam ya Pasti asam Tapi kalau dibikin selai Pasti enak Ini matang semua teman-teman Tinggal Tinggal biru Rudin semuanya Tuh kelihatan gak Cherry tomato Cherry tomato Ini semuanya liar Teman-teman Aku sampai kalap Ini Aku petik sama ini Sudah matang semuanya Tuh Lihat kan Pas diambil Pakangnya gak kebawa Matang semuanya Asam 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 manis Tapi lebih banyaknya asam Sih Seben Sih Eh Sih 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 Baga, intanto menurna prendo un po' Prova a vederli alder di piovanti Che magari sono più bella A presto Picole palline Ambil yang merah banget ya kan Tuh di bawah juga teman-teman Gak usah bawa-bawa tangga ini mah Bawa karung aja yang banyak Gak usah bawa-bawa tangga ini mah Teman-teman aku kalap Akan kalap juga katanya Hasyum gitu Hasyum 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 Akan guarda up there are red Disitu di Gimana? Gimana? Hendolita la bambai Gimana? 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 pindah ke sebelah sini guys wow mama mia lebat banget ini ada lima pohon kalau gak salah sampai ke ujung jalan situ coba ke sebelah sini teman-teman disini juga ada nih banyak banget sampai ke atas-atas tadi kita panen di sebelah sana di pojok sana sekarang kita lihat ke sebelah sininya soalnya ada banyak lagi disitu ini tuh toko bangunan teman-teman toko bangunan nih di sebelah sini ada 4, 5, 6 pohon ada 6 pohon tuh sebelah situnya juga masih ada awas akang awas labu di sebelah sini enggak terlalu lebat ini lebat lebat banget yang ini kata aku super lebat guys lihat dari bawah sampai atas sampai atas sampai atas lihat buahnya semua masya Allah tabarok Allah lihat ini di bawahnya guys lihat sampai berserakan seperti ini ya Allah ya Robi teman-teman ini gimana ngambilnya ini kalau diambil semua bisa dapat tonan tapi untuk apa ya kan tuh masya Allah tabarok Allah oke itu akang mau kemana sih jauh jauh amat kita panen lah disini tapi kayaknya ini emang ceri liar enggak bisa hitam banget teman-teman ini merahnya matangnya udah segini soalnya ini udah empuk banget merah segini udah empuk banget kata akang katanya kesini kesini disana lebih banyak lagi katanya coba lihat aku jadi jadi terharu pengen nangis teman-teman baru kali ini baru tahun ini aku lihat ceri liar sampai numpuk ber ngejejer iya coba lihat sampai ngejejer di pinggir jalan sampai kita juga gak tau mau ambil yang mana ini kata akang disini ada katanya dan ini dan ini ada kebun jagung disini asih guys kita harus jiberang kesini harus hati-hati ya hati-hati Ani hati-hati hati-hati akang hati-hati akang ini jembatannya udah pada mau juga pada parah itu tapi masih kuat tapi hati-hati akang sings nah kita sekarang disini panennya teman-teman lihat Masya Allah ini pohon ceri ada 10 pohon wow wow tuh yang ini lebat banget Masya Allah teman-teman tapi ini gak semerah yang tadi di pinggir jalan ini gak semerah seperti yang di pinggir jalan di sana tapi kamu tahu ini juga posisi yang di pinggir jalan untuk membuatnya terlihat berbeda wow Akang kalap si Akang ikutan kalap kalau ini kesebrot matahari cerinya kalau di pinggir jalan sana enggak enggak kesebrot tuh aku kalau ceri liar gini teman-teman gak langsung aku masukin semua aku mulut soalnya takut ada uletnya di dalamnya jadi suka aku gigit dulu aku liatin di dalamnya ada uletnya apa enggak terus baru dimakan gitu enak seger banget di sebelah sana juga masih ada satu pohon lagi aku akan lagi panen itu padahal yang di pinggir jalan merah semua akan malah pindah lihat apa merah semua ini lihat apa merah semua ini ini ceri liar itu rasanya jadi seperti lobi-lobi ya kalau bahasa Sundanya bahasa Indonesia nya apa ya lobi-lobi pokoknya lobi-lobi lah asem teman-teman kalau ceri yang dikur kebunan itu lebih enak pasanya panci ini mau diapain jadi sebajak dinding mau diapain kamu inginkan berapa kilo ini kamu inginkan berapa kilo ini oke teman-teman kayaknya kita udah handela panennya tuh Masya Allah teman-teman banyak berapa mertua berapa mertua good job ibu mertua soalnya soalnya yang ngasih tau tempat ini ibu mertua pas lewati toko bangunan itu mereka lihat ini jadi langsung ngasih tau ke kita nah oke teman-teman jadi segitu aja ya kita ambilnya cuma 3 kiloan aja soalnya banyak banget gak tau ya mau dipanen gimana soalnya apa kalaupun aku ngambil banyak gitu nanti buangin biji-bijinya tuh rada mapan gitu rada apa rada ribet gitu soalnya ini nanti aku mau bikin selai aja biar untuk stok atau mungkin besok besoknya lagi kami kesini lagi soalnya banyak banget teman-teman dari sini pohonnya aku hitung tadi tuh ada 10 pohon sama di pinggir jalan tadi yang disitu oke ya teman-teman terima kasih sudah nonton semoga puas semoga tidak terharu seperti kami disini terima kasih sekali lagi sudah nonton ketemu lagi di video berikutnya selamat menonton like subscribe bendolita la bamba hatur nuhun hatur nuhun hatur nuhun teman-teman bye bye cherry kami sudah nyebrangin jalan ini dan sekarang malah muter ke sini dan ternyata disini carinya lebih enak untuk panennya tadi kami di kebun sana disini jadi pohonnya itu di tengah-tengah teman-teman ya di tengah-tengah susukan atau sungai kecil jadi pohonnya itu sebelah kesitu sebelah kesini ini pohon apa kebun jagung selamat menikmati selamat menikmati